Hai semua balik lagi sama gue Dea Andira di episode kedua The Sims 4 Asylum Challenge dan sebelumnya gue mau ngucapin minul aidil wafaidin, selamat hari raya idul fitri 1439 hijriah dan maafin mohon maaf lahir dan batin lebih tepatnya maafin kalau gue ada salah-salah sama kalian dan sebagainya di sebelum-sebelumnya gitu guys kita langsung lanjut oh iya kenapa gue baru bikin video lagi karena ya biasa kalau apa sih kalau liburan lebaran gitu kan pasti kita bakal ngumpul terus sama keluarga jalan terus sama keluarga sampai akhirnya ya gitu enggak apa gue enggak sempat bikin video itu jadi di sini akhirnya gue balik lagi dan yes gue langsung bikin episode kedua Asylum Challenge so ini mereka jadi guys gimana kalian liburannya semoga senang-senang aja pasti dapat HR banyak banget ya kalian ya jadi guys kita langsung main aja so ini dia si paper dan liat dia lagi ngapain sih talking with friend yes guys ini The Sims 4 abis update apa ya sekarang ada tulisannya gini apa ada gambarnya gini gue juga nggak ngerti jadi yes ke distrik mulai kita langsung main aja sekarang so paper Iya 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 kecilin dulu iya Return mau ngomong sama siapa atau ya guys gue aduh sorry 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 gue lupa aturannya kita nggak boleh ngeklik yang lain gue abis ngapusisi rambutnya si ember dan rambutnya si kok dia tidur mulu sih rambutnya si ember dan liat dong dia mau tidur ada dia lah gimana sih ini ada tempat tidur lain black ya ampun rambutnya si ember sama rambutnya si siapa sih siang cupu ini gue jadi lupa eddy gig itu gue rubah karena botak karena gue abis ngeposisi jadi ya dia jadi gak punya rambut dan yes gue ganti tadinya gak kayak gini kan tadinya ala ala anim-anim gitu kan oh my god kenapa mereka bisa main hp oke hp lo orang gila bagus banget jadi kita lanjut ke paper dia mau self painting ya disini ya yes kan kita akan dua lukisannya paper kayak gimana sih sebenernya lukisannya oh my god dude mereka makin dikit dong oke so cute lukisannya paper sell balik modal yeee terus kita akan lanjut oh iya kita boleh kerja gak sih boleh sih tapi tunggu kita akan start repainting while inspired udah satu harus inspired ya gue lupa paint for 5 hours itu gimana sih apa dia harus ngukis 5 jam berturut-turut atau gimana gue bingung deh kalau while inspired berarti kan gak bingung guys apa gue ganti aja kamar toiletnya ya WC nya ya soalnya WC yang eh WC bathtub ya soalnya bathtub yang apa yang shower itu kan bisa bikin mau inspired mau enggak gitu-gitu loh gimana dong gue galau nih kok ini gak bisa gitu loh cuman tuh tuh kayaknya gue mau upgrade bathtubnya deh eh sepatnya downgrade sih karena gue gak butuh ini jadi kita akan wah read kita jadi banyak lagi kita akan pake bathtub yang eh bukan bathtub kita akan pake shower yang murah aja oh my god ini mahal kayak yang ini yang paling murah ini apa apa sih mahal banget itu yang bisa beli ini yang paling murah oke disini aja udah gak bisa disitu disini oke guys gue ganti kita gak mungkin apa oh gak mungkin disini juga gue naruhi itu paling bener kayak sebelumnya nah oke jadi kenapa gue ganti shower biar dia bisa inspired kalo pake itu pake kapanpun kita gak peratau kapan di inspired ya gak sih oke guys kita kayaknya oh dia lagi lukis masih ngelukis oke oke lukisannya yang sekarang nih kita gak bisa ngeklik yang lain tapi gue kepo sama yang lain jadi kita akan ngepoin yang lainnya ini kenapa dia bisa ganti baju rapi ya ini gak tau kenapa dia ganti baju jadi rapi banget yang ngerti pokoknya dia udah gue ganti rambutnya jadi kayak gini nih jadi gig si cupu wah gue kepencet si dia dong si ember aduh ngapain si dia oke kita harus bikin dia nyari duit terus kita harus oh paint for 5 hours udah 1 jam oke abis ini gambar lagi eh gambar apa sih painting lagi ngelukis katanya kita kalo udah seribu ini baru bisa ngeklik yang lain gitu selama gitu kan seribunya yang lain lagi ngapain oh ini dia si plant sims dia jadi kayak gini dong plant sims kayak pang dia bener jadi anak pang kok rambut dia jadi kayak gitu ya ya udahlah terserah kita liat yang lain pada tidur kayaknya yang gak tidur cuma si eddy sama si si siapa si paper yang lainnya lagi dapet tempat tidur yang lainnya lagi pada tidur biarin aja ayo kita lanjut ke si paper oh dia udah selesai ngelukisan dijual lucu banget lukisannya wow naik harga duitnya jadi banyak gara-gara jual sebenernya gara-gara jual oh dia inspired ayo kita ngelukis lagi duitnya lagi apa sih jadi banyak gara-gara jual bathtub ayo lagi inspired abis itu ngelukis lagi classic painting yang gede apa yang gede gara balik modal kok dia rambutnya gini sih jadi plant sims aneh deh jadi ijo gitu aku tau ngeti ijo liat dia lagi berkarya dong jadi pake jempol ternyata baca buku bisa inspire jadi yaudahlah gapapa shower itu ada gunanya juga biar energize biar flirty biar semuanya kan gampang gantian dia yang tidur cepet lama banget kayak gue salah dia milih lukisan yang gede nih jadinya kapan kalau kecil bisa langsung tiga nih gue khawatir deh dia ini kan udah adult ya kalau dia tiba mati gimana ya kayak gue salah bikin harusnya dia yang adult aja gila gara-gara putus cinta gitu kan udah jadi belum wah kucing kucing sama anjing gitu mau bebek kayaknya apa sih bebek ngapain lagi dong cuma bisa paper doang yang dipencet malahnya pada tidur gak bisa dikepoin gitu gak bisa ngeliat keanehannya mereka sebal kok udah bangun ini mereka udah level 3 aja oke mainan daun dong paper mana udah selesai jual wii balik modal cepet kaya kita kalau kayak gini ayo gambar lagi yang kecil aja cepet biar ini jadi berapa jadi dua oh yes oh iya senang ini inspire terus kaya gila ngelukis kali ya oh 4 jam lumayan oh dia balik normal tadi gue lagi berubah jadi plan sims kaya gitu dia jadi nepang beneran normal lagi sekarang iya iya ngomong sama pohon dia ngobrol sama pohon dia sekarang jadi pohon oke temen-temen dia sekarang itu adalah pohon iya 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 lanjut kita ikan dia ke paper aja udah mau jadi dong harusnya oh sekarang gambar kuda gila ya kalau satu painting amatirnya dijual 100 dolar bayangin 100 dolar ini lumayan dipelukis aja gue siap hari berapa jam lagi nih ayo cepetan selesain ini abis itu bikin lagi yang kecil iya iya udah selesain nih cepet banget ih mahal yang kecil ayo lagi bikin lagi pop art pop art aja yang kecil aja oke wih kita cepetin naikin ini menang nih satu jam harus satu jam ya berlima jam kita kepoin yang lain udah pada bangunnya belum deh oh black habit putih jelek kenapa nih mana sih black habit oh dia pengen poopy kali ya guys jangan bosen ya kalau gue cuman mainin paper doang yang lain cuman bisa di klik sebenernya bad habit itu ganteng tapi hitam maksudnya matanya putih ya waktu itu ya pas bikin sel 3 painting udah nge-sell dari tadi pak asif level 4 painting skill complete 3 emotional painting wah gimana tuh emotional painting wah ini abstrak yang sekarang scrap painting ngapain jangan-jangan nampak gitu udah sell banyak banget tau gitu disimpen tadi biar cepet find artist dia tuh pengen ngapain udah yuk udah yuk disini satu lagi abis tuh makan yuk mau ngapain nama Johnny rap chat with Johnny buy a bar jangan so ide buy a bar berapa jam lagi wuuu sell jual dulu bisa ya kita makan ya kita makan disini alas black habit gua mau makan kita akan makan langsung aja buat rame-rame ya baik banget dia mukanya dia tuh kayak orang baik tapi sebenernya jahat sebelum asing ngeliatnya tuh warah-warni dong pride pride ini pride apa pride sandwich iya 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 kita boleh kerja gak sih gue lupa deh kayaknya kita boleh kerja deh soal di informasinya kita kayak boleh kerja gitu cuman gak tau deh kayak boleh keluar kalau kerja kalau ngapain gitu selain kerja gak boleh berarti kita boleh kerja dong coba kita join a career orang gila kerja bayangin coba orang gila hp-nya iphone 10 hmm critic no kuliner no entertainer ya gak mau entertainer maunya melukis-melukis gitu apaan no oh painter yes yes mana sih edgy geek dan oke dia ngomong sama kardus hai kardus dengarkan saya saya lagi berpidato dia udah makan oh cepet banget langsung level 2 wih udah pada bangun nih jimmy pwt juga udah bangun 1 2 1 2 pertanyaan gue adalah sebenernya dia boleh kerja apa enggak dan gue tiba-tiba masukin dia apa sih ngasih dia kerjaan gitu kalau gak boleh kita keluar lagi aja nanti gue cek lagi aturannya kalau gak boleh kita keluar lagi dari kerjaan oke oh lagi makan rame-rame disini ngobrol ya ngobrol ya ngobrol lama ini harus selesai makan ya ngobrol ya nanti aja ngobrol ya sana pipis dulu pipis kita lanjut lagi ngelukis aja biar cepet aspirasinya naik dan gue bisa ngepoin yang lain paint from reference ada ini boleh seletri painting achievement achieve level 4 painting skill emotional painting itu apa sih mana gak ada emotional painting belum levelnya kali ya kasian dia udah ngantuk di atas kia udah pada eh udah pada udah ada kasur di bawah kan mereka udah pada di bawah semua ini jadi daun lah kenapa jadi foto oh karena dia oh karena dia reference painting ya ini aja nih ini disini oke oke mana si paper ternyata apa yang dia buat mirip enggak maslinya udah bete sih oh dia nyari pengen nyari duit ya udah hilang dong inspire tab please 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 yaudahlah biarin decorated from good environment pretty tasty cuma cara biar dia cepetan keluar dari sini karena dia udah tua sebelum dia mati oke udah gak gambar-gambar lagi gitu doang wah keren juga wow udah level berapa sekarang sebentar lagi level 4 sekalian aja kita level 4 terus kita jual 3 abis gambar ini kita gambar lagi ya oke medium ah gambarnya udah cantik sebenernya pengen digantiin dia baju pake baju yang lucu-lucu kok ada lagu oh ada flamarket aduh kan dia gak boleh keluar dari sini gimana dong show festival info shop for trash or treasure fans no globes and poster set up shop oh kita bisa jualan juga trade your stuff iya nanti aja deh jam 6 ya bisa gak pake sims yang lain udah dijual nih jual cepet kaya kita kalo kaya gini jangan tidur pemalas siang-siang tidur terus kita gambar lagi disini realism painting abstract painting paint from reference aja gue suka medium medium kalau kita gambar dulu kita foto dulu kemana ya ini aja nih tempat ku tinggal ceritanya tempat ku tinggal yeay saya langsung jadi bagus ya kalo reference painting tuh kaya beneran gitu hobi baru dia lah reference painting guys yang lain lagi apa nih kita kepoin yang lain yuk yang lain lagi ngapain uuuuh lagi cicet dia lagi happy dong daripada happy semua dia lagi ngapain dia lagi tidur ya ini kayaknya rumah sakit jiwa paling tentram dan asri deh soalnya gak ada yang berantem moodnya bagus semua disini seneng wih karisma skill pelakor ngapain dia mau ngapain uuuuh satu dua uuuuh satu dua satu dua mau kemana dia baca buku kacau banget sini pake bajunya waduh selesai kita jual cepet banget sih gambarnya yeay berarti kita tinggal bikin emotional painting tapi belum ada udah gimana dong biar seribu realism painting tuh kak yaudahlah kamu ngapain dulu lah tidur ya aku ngobrol-ngobrol dulu yuk rame-rame yuk abis itu baru tidur duduk sini ah ada penuh duduk sini aja bisa gak go here lah dia titipin gambar lagi dong terserah deh kau lagi semangat iya pelakor iya 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 dia lagi ngomong sama karpet ceritanya sini aja gi paper gi lukis lagi dong dia diun aja lah dia itu pelukis mau ngalahin siapa tuh iya guys jadi si paper tuh mau ngalahin Leonardo da Vinci hehehe pake jempol 5 aplikasi gak guna yang populer iya tiktok pasti salah satunya ya oke oh udah jadi cepet banget oh belum deng ini bagus tuh tulisannya eh tulisannya kan lukisannya lucu ya cepetan abis kita jual abis itu ngobrol dong ah kamu nih jadi ansos gitu ngelukis mulu tuh kayak dia nih ngobrol sama meja iya kan ngobrol sama karpet ayo lagi ngobrol sama bunga ternyata oh dengerin gue deh bunga kok tau gak sih kenapa gue masuk sini gara-gara mereka gak ada yang suka sama gue udah udah capek udah capek cepetan oke kita langsung tidur aja dan guys kayaknya ini adalah akhir dari episode kedua asylum challenge ya di episode kedua ini si paper setengah mati usaha mencari duit dan menaikkan aspirasinya dia dia sekarang udah jadi painter extraordinary paint artist yeay sekarang dia tidur loh terus selesai ngelukisnya jual dulu jual dulu jadi gue pamit dulu di episode kedua ini cuma sampai sini dulu dan kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like subscribe and share ke seluruh dunia ke teman-teman kalian jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bellnya jadi kalian bisa tahu update selanjutnya so guys sampai ketemu lagi di episode ketiga asylum challenge split love see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati